Pendekar Macu Keranjang, Jilib 24 Gadis itu mengangkat muka memandang, kemudian sambil menangis dia menubruk dan merangkul Hei Hei, menangis di dada pemuda itu Tentu saja Hei Hei merasa senang sekali karena gadis itu memang amat manis Otomatis tangannya mengusap-usap rambut itu, dibelainya rambut itu dan dia pun balas merangkul Sampai beberapa lamanya gadis itu berada di dalam pelukannya Nona manis, dimanakah rumahmu? Hari sudah hampir malam, sebaiknya kalau engkau pulang saja Akhirnya Hei Hei berkata sesudah bajunya di bagian dada menjadi basah oleh air matu gadis Yei itu Gadis itu melepaskan diri lalu bicara dalam bahasa Yei Akan tetapi karena Hei Hei tidak mengerti, gadis itu lalu menuding-nuding ke arah letak dusunnya Hei Hei mengangguk, kemudian menggandeng tangan darah itu, diajaknya pulang ke dusunnya Mereka berjalan sambil bergandeng tangan dan biarpun mereka tak dapat saling bicara Akan tetapi setiap kali gadis itu menoleh dan memandang wajahnya Hei Hei dapat menangkap sinar mata penuh rasa syukur dan terima kasih terpancar dari sinar mata yang bening itu Seorang gadis yang amat manis, pikirnya senang bahwa secara kebetulan dia sudah bisa menyelamatkan gadis ini dari tangan dua orang penculiknya Dia membayangkan betapa malam ini dirinya akan diterima sebagai tamu agung oleh keluarga gadis itu Dijamu dan memperoleh kamar yang enak di mana dia bisa membiarkan tubuhnya yang terasa penat itu untuk beristirahat Karena berpikir demikian, wajah Hei Hei menjadi cerah, berseri dan mulutnya tersenyum ketika dia bersama darah itu Tiba di luar pintu gerbang dusun tempat tinggal suku bangsa Yei itu dan melihat beberapa orang keluar dari pintu gerbang Lalu bicara dengan hiruk pikuk sambil menuding-nuding ke arah dia dan gadis itu Darah itu melepaskan tangannya yang digandeng Hei Hei, kemudian berlari menghampiri kelompok orang itu Bicara kepada mereka sambil tangannya menuding ke arah Hei Hei, agaknya menceritakan apa yang telah terjadi Akan tetapi seorang di antara mereka, yaitu seorang pemuda yang bertubuh jangkung, mengeluarkan suara keras lantas menampar gadis itu Gadis itu menjerit, lalu menjatuhkan diri bersimpuh sambil menangis Melihat ini, Hei Hei terkejut sekali dan cepat ia berlari menghampiri mereka Orang-orang itu mengurungnya dengan sikap mengancam Demikianlah keadaan di sana ketika Peeng tiba dan gadis ini mengintai untuk melihat dan mendengar apa yang sudah terjadi Dia melihat sikap pemuda Han yang tenang dan tersenyum-senyum itu Seorang di antara para pengepung itu yang agaknya merupakan satu-satunya di antara mereka yang pandai berbahasa Han Segera melangkah maju dan menudingkan telunjuknya dengan marah kepada Hei Hei Engkau telah menodai nama baik keluarga Hamani Hei Hei mengerutkan alisnya Aku? Menodai nama baik keluarga orang? Hem, apa kesalahanku? Dan siapa itu Hamani? Tiba-tiba gadis itu bangkit berdiri, menghampiri Hei Hei Dan dengan muka ketakutan dia bicara dalam bahasa Yei sambil menepuk dada sendiri dan berkata Hamani Maka mengertilah Hei Hei bahwa gadis yang ditolongnya itu bernama Hamani Agaknya dia sedang dimarahi oleh orang banyak dan agaknya membutuhkan perlindungannya pula Maka, dengan sikap melindungi dia merangkul hinggang gadis itu Jangan takut, Hamani, aku akan melindungimu, bisiknya Melihat ini, orang-orang itu makin ribut dan menuding-nuding Orang asing, engkau telah menggandeng dan merangkul Hamani Tak seorang pun laki-laki boleh memeluk seorang gadis kecuali dia menjadi tunangannya atau suaminya Hei Hei kaget sekali, maka otomatis rangkulannya pada pinggang ramping itu pun cepat dilepaskan Akan tetapi aku, aku hanya menolongnya dari ancaman orang-orang jahat Dan aku hanya ingin melindungi dia memprotes keras Apalagi engkau seorang asing, telah berani menghina seorang gadis kami Oleh karena itu engkau harus ikut bersama kami untuk melangsungkan pernikahan Kalau pada saat itu ada kilat menyambarnya, belum tentu Hei Hei akan sekaget seperti ketika mendengar ucapan orang itu Sepasang matanya terbelalak lantas dia mundur dua langkah, menjauhi Hamani Menikah? Apa-apaan ini? Dia menggelengkan kepalanya Tidak, aku tidak mau menikah, katanya Pek peng mendengarkan semua itu dan hatinya merasa geli Dia tahu akan peraturan dan kebiasaan suku bangsa Yei Kalau seorang gadis sudah mau digandeng, apalagi dipeluk oleh seorang pemuda Maka berarti bahwa gadis dan pemuda itu saling mencinta Dan bagi keluarga gadis itu tentu akan merasa ternoda dan terhina Kalau si pemuda tidak mau menikah dengan gadis yang sudah dinodainya itu Dalam arti kata, diperlakukan dengan mesra di depan umum Mendengar penolakan Hei Hei, orang itu segera menerjemahkannya ke dalam bahasa Yei Kemudian marahlah orang-orang itu Dia menghina kita Dia hendak mempermainkan gadis kita Orang asing ini harus dibunuh sebagai musuh Kalau dia tidak mau mengawini Hamani Ucapan yang terakhir ini dikeluarkan oleh pemuda yang tadi menampar Hamani Karena dia adalah kakak kandung gadis itu Mendengar betapa pemuda yang tadi menolongnya itu menolak untuk menjadi suaminya Hamani sendiri terkejut dan dia pun berlari menghampiri Hei Hei Dengan muka pucat dan matlah, terbelalak Dalam bahasa Yei dia berteriak-teriak Engkau telah menyelamatkan aku Aku pun sudah menyerahkan diri dan engkau menerimaku Memeluku, menggandengku, memandang dengan mesra Kita telah sama-sama tersenyum dan sepakat dalam pandang matu kita Dan sekarang kau, kau menolak untuk menikah dengan aku? Airh, engkau merayuku dan hendak meninggalkanku Engkau jahat, jahat sekali dan kini Hamani menggunakan kedua tangannya untuk memukul dan mencakar muka Hei 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 Tidak mengerti tentang semua itu Akan tetapi melihat sikap Hamani Dia terkejut dan cepat dia mengelah ke belakang Akan tetapi pada saat itu, semua orang telah maju dengan sikap mengancam untuk menyerangnya Hei Hei merasa bingung sekali Tak disangkanya sama sekali bahwa dia akan menerima penyambutan seperti ini Tidak ada gunanya untuk memelah diri dengan kata-kata karena agaknya di antara mereka hanya seorang saja yang dapat mengerti bahasanya Dan tidak ada gunanya melayani mereka yang marah-marah itu Maka dia pun cepat membalikan tubuhnya dan melarikan diri dari tempat itu Kejar Tangkap Hajar dia Orang-orang itu segera mengejarnya Akan tetapi Hei Hei telah berlari cepat memasuki hutan yang mulai gelap Pekeng yang melihat semuanya ini, diam-diam merasa gelih hatinya Biarlah, pemuda itu memang perlu dihajar, pikirnya Tadi pemuda itu tentu telah mempergunakan ketampanan wajahnya yang selalu cerah tersenyum-senyum itu untuk memikat hati Hamani Namun dia tak berani bertanggung jawab dan malah menolak ketika disuruh mengawini gadis itu Bukan urusannya Dia pun kemudian meninggalkan tempat itu untuk kembali ke perkampungannya sendiri Dibatalkan niatnya untuk berkunjung ke dusun orang-orang Yei itu Dia merasa tidak enak sebab pemuda itu adalah bangsa Han, bangsanya Jika dia berkunjung, tentu percakapan akan mengenai pemuda Han itu dan bagaimanapun juga, dia akan merasa tersinggung Hem, pemuda matuk keranjang tukang perayu, rasakankah sekarang, pikirnya sambil tersenyum geli, akan tetapi juga jengkel terhadap pemuda itu Hamani adalah kembang dusun itu dan dia mengenalnya sebagai seorang gadis yang baik Betapapun juga, sedikit ketegangan karena peristiwa di dusun suku Yei tadi telah banyak mengurangi perasaan kesal dan dongkolnya yang dibawa dari rumah tadi Dan begitu tiba di pintu gebang, ternyata para penjaga masih berada di sana menunggunya dan segera membukakan pintu Hal ini membuat dia semakin tenang dan dia pun kembali ke rumah keluarganya, langsung masuk ke kamar dan tidur Dengan sikap uring-uringan Hei Hei merebahkan tubuh di antara cabang-cabang pohon yang tinggi itu Sialan, dia mengomel Membayangkan sambutan yang meriah dan ramah ternyata yang diterima adalah caci maki bahkan serangan dan ancaman Membayangkan tidur nyenyak dengan perut kenyang di dalam kamar yang bersih dan di atas tempat tidur beralaskan kasur dan bantal Tetapi ternyata kini dia rebah tak enak sekali di atas cabang pohon, di antara renting dan daun, kotor dan basah, dengan perut lapar pula Sialan Sialan gadis itu, pikirnya penasaran Ditolong malah mencelakakan Itu namanya dia memberi air susu dibalas air tuba Namun gadis itu manis, dan penggangnya ramping sekali Dia lalu membayangkan dan senyumnya muncul kembali Bagaimanapun juga dia telah merangkulnya, merasakan kehangatan tubuhnya, kelembutan kulitnya, dan berjalan bersama sambil bergandeng tangan Kawin? Sialan! Siapa yang ingin kawin? Dengan keadaan gelisah akhirnya Hi-Hi dapat juga tidur nyenyak di antara renting dan daun pohon, jauh tinggi di atas, aman dari pengejaran orang-orang Ye yang sama sekali tidak menyangka bahwa orang buruan mereka itu berada di atas pohon yang tinggi, yang beberapa kali mereka lewati Pada keesokan harinya Hi-Hi baru terbangun setelah mentari menembuskan sinarnya di antara celah-celah daun dan menimpa mukanya Sinar keemasan matahari pagi terlihat indah, seperti jalur-jalur benang emas di antara daun-daun Hi-Hi bangkit duduk, kemudian berdiri di atas cabang yang paling tinggi, memandang ke kanan-kiri untuk melihat apakah masih ada orang-orang Ye yang mencarinya di tempat itu Sunyi saja di sekeliling pohon itu, akan tetapi dia melihat sesuatu yang menarik Tak jauh dari situ, di lareng bukit, dia melihat tembok perkampungan sehingga jantungnya berdebar tegang Dia mengenal bentuk pagar tembok orang-orang Hon, perkampungan itu tentu perkampungan orang Hon dan agaknya dia akan dapat mencari keterangan tentang keluarga Pek Yang kabarnya tinggal di sekitar pegunungan ini Dia lalu meloncat turun setelah mengikatkan buntalan pakaian yang tadi dipakai sebagai bantal itu di punggungnya Hei-hei segera keluar dari hutan itu dan menuju ke arah bukit di mana dia tadi melihat ada pagar tembok sebuah perkampungan Tidak lama kemudian dia sudah berdiri di depan pintu gerbang perkampungan Pek Simpang Hatinya gembira bukan main ketika dia melihat papan dengan huruf-huruf besar Pek Simpang terpasang di depan pintu gerbang itu Tidak salah lagi, inilah perkampungan Pek Simpang, tempat tinggal keluarga Pek yang merupakan satu-satunya keluarga di dunia ini yang bisa menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya dan siapa pula orang tuanya Jantungnya berdebar penuh ketegangan, juga keharuan Pagi itu suasana di situ masih sunyi Pintu gerbang agaknya baru saja dibuka dan masih nampak kesibukan di sebelah dalam perkampungan itu, tetapi tidak nampak orang keluar masuk Tiba-tiba saja muncul seorang gadis yang membuat hei-hei membelalakan matanya Seorang gadis yang baru saja berangkat dewasa, berusia antara 16 atau 17 tahun Metu itu, bibir itu, mempesonakan Dengan wajah penuh senyuk cerah hei-hei melangkah maju menghampiri gadis yang baru keluar dari pintu gerbang itu Gadis itu adalah Pek Eng Begitu dia melihat hei-hei, alisnya berkerut Tentu saja dia langsung mengenal pemuda yang tadi malah menjadi orang buruan suku Yei Kiranya dia dapat melarikan diri, pikirnya Melihat pemuda itu menghampirinya dengan wajah berseri, pandang matu bersinar dan mulut tersenyum-senyuran, Pek Eng menghardiknya Mau apa kau cengar-cengir di sini? Hayo pergi atau aku akan menyeretmu ke dusun orang-orang Yei agar engkau dihukum Hei-hei membelalakan matanya Eh, bagaimana nona tahu? Pernahkah kita saling bertemu? Rasanya belum pernah biarpun aku akan merasa berbahagia sekali jika dapat bertemu dengan nona, walaupun hanya dalam mimpi Selama hidupnya belum pernah Pek Eng menghadapi seorang lelaki yang bicara seperti ini Maka dia tertegun, hatinya tertarik untuk mengetahui dan bertanya Kenapa merasa berbahagia kalau bisa bertemu dengan ku pemuda ini memang tampan dan mempunyai wajah yang ramah menyenangkan dan menarik hati Pikirnya sambil menatap wajah Hei-hei Kini Hei-hei juga memandang dengan penuh kagum Setelah tadi membuka mulut dan bicara, nampak jelas bahwa gadis ini memang manis bukan main Ketika menggerakkan mulutnya, muncullah lesung pipi-pipi-pipi sebelah kiri Dan sinar matu gadis itu pun begitu penuh gairah hidup, wajahnya membayangkan kelimcahan dan kejenakaan Seorang darah pilihan di antara seribu Kenapa, Nona? Siapa yang tidak akan berbahagia bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita dan manis seperti ini? Pek Eng adalah seorang gadis yang lincah jenaka, pandai berdebat Akan tetapi kemarin sore dia sudah melihat pemuda ini hampir dikeroyok orang Karena berani bermain-main dengan seorang gadis YI Kiranya seorang pemuda yang pandai merayu wanita, dengan kata-kata manis Hem, engkau memang seorang macu keranjang dan perayu Akan tetapi jangan harap engkau akan dapat memikat aku dengan rayuan gombaumu itu, ya? Hayo lekas pergi dari sini, kalau tidak, terpaksa aku akan menghajarmu Hei hei membuka mata lebar-lebar dan mulutnya mengomel Hayaa, agaknya daerah ini ditinggali oleh orang-orang yang ringan mulut ringan tangan Mudah menghajar orang yang tidak bersalah Nona yang baik, jauh-jauh aku datang untuk bertemu dengan ketua Pek Simpang Maka izinkanlah aku masuk dan menghadap Pek Simpang Cu, ketua Pek engk mengerutkan alisnya Orang ini betul-betul tak tahu diri Mau apa minta bertemu dengan ketua Pek Simpang? Dia tidak percaya jika ayahnya mengenal seorang pemuda seperti ini Tiba-tiba saja wajahnya berubah pucat Lantas dia bertanya dengan suara agak gemetar Kau, kau, siapakah namamu? Hei hei merasa terkejut juga melihat perubahan pada wajah gadis cantik ini Kalau tadi nampak galak dan lincah, kini nampaknya pucat dan suaranya gemetar Dia merasa tidak tega untuk bermain-main lagi Maka dengan suara sungguh-sungguh dia pun menjawab Namaku hei, biasa dipanggil hei hei Wajah itu nampak lega akan tetapi masih ragu-ragu Benarkah? Namamu bukan Han Siong Hei hei tersenyum lebar Airh, kalau namaku Han Siong, mengapa aku harus mengaku hei hei? Aku tidak mempermainkanmu, Nona Aku tidak berani Namaku hei hei, dan aku ingin sekali bertemu dengan ketua Pek Simpang Apakah engkau mengenal ayahku? Kini hei hei terkejut bukan main Eh, jadi Nona, engkau adalah putri Pek Simpang? Benar, sekarang jawab, apakah engkau mengenal ayahku? Hei hei menggelengkan kepala Kalau begitu pergilah dan jangan ganggu kami lagi Pergilah sebelum ada orang yei yang datang ke sini dan mengenalmu Engkau tentu akan diseret Tidak, Nona, aku harus menghadap Pang Chul lebih dulu Aku mempunyai keperluan yang teramat penting Hei hei mendesak Pada saat itu tujuh orang penjaga pintu gerbang murid-murid Pek Simpang Sudah keluar akibat mereka tertarik oleh keributan antara Nona mereka dengan seorang pemuda asing Pek Siochia, apakah yang terjadi? Siapakah dia ini? Pek yang menoleh kepada para penjaga itu Dia seorang pendatang yang kemarin sudah membuat keributan di perkampungan orang yei Dan sekarang minta bertemu dengan ayah Suruh dia pergi dan jangan mengganggu lebih lanjut Kata Pek Eng dan dia pun masuk ke dalam gardu penjagaan di pintu gerbang dengan sikap tidak peduli lagi Eh, sobat, kalau engkau datang untuk minta pekerjaan Di sini tidak ada pekerjaan Kata komandan jaga kepada hei hei Aku datang bukan ingin minta pekerjaan atau minta apapun Aku datang untuk bertemu dengan Pek Simpang Cu sebab ada satu hal yang amat penting bagiku untuk kutanyakan kepada Pang Cu Harap kalian suka menyampaikan hal ini kepada Pang Cu agar aku dapat diterima menghadap Karena tadi Pek Eng sudah memberi perintah agar pemuda ini diusir Maka para anggota Pek Simpang itu bersikap keras Tidak bisa, Pang Cu tak boleh diganggu dan Sio Cia tadi sudah minta agar engkau pergi Pergilah dan jangan ganggu kami Kata komandan jaga Hei hei mengerutkan alisnya dan melirik ke arah Pek Eng yang sudah duduk di bangku tempat jaga dengan sikap acuh Dia menarik napas panjang lalu berkata seperti kepada dirinya sendiri Sudah ribuan li jauhnya aku melakukan perjalanan dan mendengar bahwa Pek Simpang adalah perkumpulan orang-orang gagah Akan tetapi melihat kenyataannya lebih tepat kalau huruf Pek Putih diganti dengan Hei hitam saja Hei 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 tiba-tiba saja tubuh Pek Eng meluncur dari dalam gardu itu Bagaikan seekor burung terbang saja dia melayang dan tiba di depan hei hei, bertolak pinggang Walaupun masih agak sipit, matanya terbelalak mencorong penuh kemarahan Dan dia berdiri tegak, dada dibusungkan, kepala ditegakan dan dua tangannya bertolak pinggang Lalu tangan kirinya bergerak, telunjuknya yang bentuknya agak melengkung itu, kecil munggil, menunjuk ke arah hidung hei hei Apa kamu bilang tadi? Engkau menghina kami, ya? Apa maksudmu mengatakan bahwa Pek Simpang harus diganti menjadi Hak Simpang, perkumpulan hati hitam? Hei hei juga sudah marah karena dia tidak dibolahkan menghadap ketua Pek Simpang Sikap kalianlah yang menyebabkan aku bermulut lancang, Nona Nama perkumpulannya Pek Simpang, sepatutnya para anggotanya juga berhati putih Hati putih berarti hatinya baik, akan tetapi melihat sikap kalian menerima kunjunganku sungguh jauh daripada baik dan lebih pantas kalau kalian menjadi anggota perkumpulan hati hitam saja Keparat bermulut kotor Kau muncul dan merayu anak gadis orang, kemudian melarikan diri ketika akan dikawinkan, sudah terlalu bagus perbuatanmu itu, ya? Kamu sendiri jahat, hatimu lebih hitam daripada arang, masih berani memakai kami? Pukul saja mulut lancang itu, Pek Siocia kata komandan jaga yang sudah marah sekali karena mendengar perkumpulannya dihina orang Para murid Pek Simpang sudah menghampiri hei-hei dengan sikap mengancam Pada saat ini terdengarlah suara yang berat, Omi Tohut, orang-orang Pek Simpang sekarang hanya menjadi tukang-tukang pukul yang suka mengeroyok orang Pek Eng dan murid-murid Pek Simpang terkejut sekali dan cepat menengok Kiranya di situ telah berdiri tiga orang pendekta lama Usia mereka antara 60 sampai 65 tahun, memakai jubah panjang berwarna kuning dengan garis-garis merah Pek Eng dan para murid Pek Simpang telah mendengar belaka akan riwayat perkumpulan mereka yang terpaksa lari mengungsi dari Tibet Karena olah para pendekta lama ini Apalagi Pek Eng Sejak kecil dia mendengar mengenai peristiwa yang menimpa keluarganya Gara-gara para pendekta lama ingin merampas kakaknya yang mereka namakan Simpang Maka, sejak kecil sudah tertanam perasaan tidak suka kepada para pendekta lama Kini di situ muncul tiga orang pendekta lama Maka seketika dia dan para murid Pek Simpang tidak lagi memperhatikan hei-hei yang dianggap tidak penting Apakah kalian bertiga adalah pendekta-pendekta lama dari Tibetanya Pek Eng dengan sikap yang sama sekali tidak menghormat Bukan wataknya demikian Dia cukup terdidik baik dan biasanya dia bersikap sopan dan halus terhadap orang-orang tua Apalagi terhadap pendekta Akan tetapi, karena memang dia sudah merasa sakit hati kepada pendekta-pendekta lama Maka kini dia bersikap kasar ketika menduga bahwa tiga orang ini tentulah pendekta-pendekta lama dari Tibet Omi Tohut, tak keliru dugaanmu, Nona Kami adalah tiga orang pendekta lama dari Tibet Kami ingin bertemu dengan Pek Kong atau ayahnya, Pek Ibu Kata seorang di antara mereka yang mukanya penuh bopeng dan matanya melotot lebar Aku adalah Pek Eng, Puteri Ketua Pek Simpang Tidak perlu bicara dengan ayahku, bila mana ada keperluan, cukup kalian bicara saja dengan aku Mau apakah kalian datang ke tempat kami ini? Hatinya makin kesal membayangkan betapa keluarganya bersama para anggota Pek Simpang Kepang terpaksa melarikan diri karena olah orang-orang ini Tiga orang pendekta itu saling pandang, kemudian si mukabut peng yang agaknya menjadi wakil pembicara mereka berseru Omi Tohut, ternyata Nona adalah Puteri Pek Kong Jadi Nona adalah adik Simtong Hem, baiklah, kami akan bicara denganmu, Nona Sampaikan kepada ayahmu bahwa kami datang untuk menagih hutang Sudah 20 tahun kami menunggu dengan sabar Kini Simtong telah menjadi dewasa Maka keluarga Pek harus menyerahkan Simtong kepada kami Hati Pek Eng yang sudah sakit dan marah terhadap para pendekta lama Kini tentu saja menjadi semakin panas mendengar ucapan pendekta muka Bopeng itu Ia pun melangkah maju, membusungkan dadanya dan suaranya nyaring dan keras penuh kemarahan ketika dia membentak Kalian iblis-iblis neraka yang menyamar menjadi pendekta-pendekta, seperti harimau yang berkerudung bulu domba Kalian adalah manusia-manusia terkutuk yang sudah membuat kakak kandungku sejak lahir berpisah dengan keluarga kami Masih belum puaskah kalian yang jahat ini mengacau keluarga kami sampai 20 tahun sehingga kini datang lagi Sungguh manusia-manusia terkutuk macam kalian ini harus dibasmi Kini sudah ada 12 orang anak murid Pek Simpang yang berkumpul di sana dan mendengar kata-kata keras nona mereka Empat orang yang berada paling depan sudah menerjang pendekta lama muka Bopeng itu Pergilah pendekta lama itu membentak sambil mengebutkan lengan bajunya ke depan, menyambut serangan empat orang itu Empat orang itu seperti daun-daun kering di landa angin keras, tubuh mereka terpelanting dan terbanting keras sampai bergulingan di atas tanah Melihat ini, delapan orang murid Pek Simpang lainnya cepat mengikuti gerakan Pek Eng yang sudah mengepung tiga orang pendekta lama itu Pek Eng telah mencabut sebatang pedang, juga delapan orang itu mengambil senjata masing-masing Empat orang murid yang tadi roboh ternyata tidak terluka berat dan mereka pun kini ikut mengepung Omi Tohut, ternyata Pek Simpang kini hanyalah menjadi perkumpulan para tukang pukul yang beraninya hanya mengeroyokan saja Kakek pendekta yang bermuka Bopeng itu kembali berseru mengejek Mendengar ini, Pek Eng lantas membentak para murid itu Kalian mundurlah dan jangan mengeroyok Biarkan aku menghadapi anjing gundul muka Bopeng ini Kemarahan Pek Eng telah memuncak sehingga dia tidak ingat akan sopan santun lagi Kini secara terang-terangan dia memaki pendekta lama itu sebagai anjing Pendekta lama termuda di antara mereka lalu maju Dan dengan bahasa Han yang lucu dan patah-patah dia kemudian berkata Omi Tohut, biarlah Pin Cheng yang melayani nona ini, Suheng Kiranya pendekta ini sute dari si muka Bopeng Dia seorang pendekta yang tubuhnya kurus sekali, bagaikan tulang-tulang dibungkus kulit saja Wajah pendekta lama ini mengerikan sekali, mukanya mirip seperti tengkorak hidup Sepasang matu yang cekung itu nampak kehitaman Dia melangkah maju sambil mengebutkan jubah kuningnya Si muka Bopeng mengangguk lalu mundur, berdiri di samping pendekta lainnya yang sejak tadi diam saja Huh, engkau ini anjing kurus kurang makan mau banyak menjual lagak di sini? Lekaslah menggelinding dari sini bentak Bopeng yang marah Gadis ini sudah melangkah maju dan mengirim tendangan yang cepat dan kuat dengan kaki kanannya Tendangan itu cepat datangnya, mengarah ke pusar lawan, gerakannya seperti terputar Dan ini merupakan tendangan khas dari ilmu silat keluarga Pek Yaitu ilmu silat yang mereka namakan Pek Simkun Hmm, gadis manis yang ganas terdengar pendekta kurus kering itu berseru perlahan Akan tetapi dengan miringkan tubuhnya dia dapat mengelap dari sambaran kaki Pek Eng Tangannya menyambar untuk menangkap kaki yang menendang itu Melihat ini, hei hei mengerutkan alisnya Biarpun mengenakan pakaian jubah pendepa Akan tetapi orang ini memiliki hati yang condong ke arah kecabulan dan kekurang ajaran Pikirnya Dia sendiri tidak akan tega, bahkan malu sendiri kalau menyerang dengan kelo menangkap kaki lawan yang merupakan seorang gadis remaja Akan tetapi pedang di tangan Pek Eng berkelebat menyambut tangan pendekta lama itu Seng pendekta segera menarik kembali tangannya, membuat langkah memutar sehingga tubuhnya berputar dan sesudah membalik Dia langsung membalas dengan cengkeraman tangannya ke arah kepala Pek Eng Sungguh merupakan serangan yang amat ganas dan juga berbahaya sekali Begitu melihat gerakan-gerakan mereka, hei hei sudah maklum bahwa agaknya lawan gadis itu lebih hunggul dan lebih berbahaya Maka diam-diam dia sudah siap siaga untuk membantu dan menyelamatkan kalau sampai gadis itu terancam bahaya Tentu saja dia menaruh perhatian besar atas peristiwa ini, peristiwa yang memiliki hubungan dekat sekali dengan dirinya Dia masih ingat betapa ketika masih kecil dia menjadi rebutan orang-orang sakti, karena dia disangka Sintong Ternyata sampai sekarang para pendekta lama di Tibet itu masih saja meributkan urusan Sintong dan masih merasa penasaran Berani datang menyerbu Pek Simpang untuk menuntut agar Sintong yang sekarang sudah dewasa itu diserahkan kepada mereka Pek Eng dapat bergerak lincah sekali Ketika melihat sambaran tangan dengan lengan baju lebar itu ke arah kepalanya, dia cepat melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik, lalu memutar pedangnya dan membuat serangan lagi Pedangnya yang diputar-putar itu mendahului gerakan kakinya ke depan dan tiba-tiba pedang meluncur menjadi serangan tusukan ke arah dada pendekta lama yang kurus kering Pedang pada tangan Pek Eng terpukul miring sehingga gadis itu harus mempertahankan pedangnya yang hampir saja terlepas dari tangannya saking keras dan kuatnya tangkisan pendekta itu Dan kesempatan ini dipergunakan oleh Seng Pendekta untuk mencengkeram pundak Pek Eng dari samping Tetapi gadis itu memiliki gerakan lincah dan gesit sekali Dalam keadaan yang berbahaya itu dia masih sempat melempar tubuh ke atas tanah, bergulingan menjauh dan melompat bangun lagi setelah terbebas dari ancaman lawan Bukan main marahnya hati Pek Eng Ia mengeluarkan suara melengking nyaring dan menyerang lagi Hei hei gini siap siaga Gadis itu telah nekat dan ini tandanya dia terancam bahaya Ilmu silat gadis itu memang cukup baik, apalagi dia mempunyai ginkang yang lumayan, yang membuat tubuhnya dapat bergerak dengan gesit sekali Akan tetapi dalam hal kepandaian silat, jelas dia masih kalah jauh dibandingkan pendekta kurus kering itu Apabila dia tetap nekat menyerang, maka dia dapat celaka Terjangan Pek Eng disambut dengan senyum dingin oleh pendekta kurus kering Beberapa kali dia mengelak dan mengebutkan lengan baju, mencari kesempatan sambil melindungi diri Pada saat tangkisan kebutan lengan bajunya kembali membuat tubuh darah itu miring, kakinya menendang cepat Pek Eng berusaha menarik kakinya dan cepat miringkan tubuh, tetapi tetap saja pahanya tersentuh ujung sepatu lawan dan dia pun terpelanting Lalu cepat bergulingan menjauhi Ketika dia meloncat bangun, mukanya agak pucat, pakaiannya kotor dan kakinya sedikit terpincang Akan tetapi agaknya dia tidak menjadi kapok bahkan kini dia memutar pedang di atas kepala untuk melakukan serangan lebih nekat lagi Pada saat itu pula munculah beberapa orang keluar dari pintu gerbang Eng Ji, tahan senjata terdengar bentakan orang dan Peng terpaksa menghentikan gerakan pedangnya ketika mendengar suara ayahnya Dengan muka merah saking marah dan penasaran, dia lalu berdiri dengan pedang masih di tangan Pek Kong dan Pek Ibu sudah berdiri di situ bersama Soe Wee dan beberapa murid Pek Simpang yang lebih tua Melihat betapa Pek Eng berkelahi dengan seorang pendekta lama, ketua Pek Simpang dan ayahnya memandang kepada tiga orang pendekta lama itu dengan alis berkerut Mereka berdua mengenal tiga orang pendekta lama itu sebagai tokoh-tokoh para lama di Tibet Tokoh tingkat tiga yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Jangankan Pek Eng, walaupun Pek Kong sendiri bukan lawan mereka, dan Pek Ibu sendiri pun meragukan apakah dia akan mampu melawan seorang di antara mereka Omi Tohut, selamat bertemu lagi, Pek Simpang Cu kata pendekta lama muka Bopeng sambil menjura kepada Pek Ibu yang segera diturut oleh dua orang temannya Pek Ibu balas menjura lalu berkata, Semwi keliru, sekarang bukan saya yang menjadi ketua, melainkan anak saya Pek Kong Ayah, maaf, maaf, kiranya Pek Tai Hiap telah memperoleh banyak kemajuan dan menjadi ketua Pek Simpang, kata pula pendekta muka Bopeng Pek Kong mengerutkan kedua alisnya dan menjura ke arah tiga orang pendekta itu Harap maafkan kalau putri kami yang masih terlampau muda itu berlancang tangan dan mulut terhadap Semwi lo suhu Akan tetapi, kami Pek Simpang agaknya sudah tidak memiliki urusan lagi dengan Sui di Tibet Maka, apakah maksud Semwi datang berkunjung ke tempat kami kata-kata itu sopan dan merendah, namun mengandung teguran? Sejak tadi Hei Hei memandang penuh perhatian dan dia merasa kagum kepada keluarga Pek itu Mereka adalah orang-orang gagah, pikirnya Perlukah Pangcu bertanya lagi? Sudah selama 20 tahun lebih kami bersabar dan kini terpaksa kami harus datang untuk menjemput Sintong yang kini tentu sudah menjadi dewasa Untuk mengangkatnya dengan upacara kebesaran agar menjadi seorang pendekta lama, calon dalai lama Pekong mengerutkan alisnya sebab dia mendongkol bukan kepalang Pihak para lama di Tibet sungguh terlalu mendesak orang Dia berkata, nada suaranya jelas menunjukkan kemarahannya Semenjak kecil putra kami itu hilang entah kemana dan hal ini semua orang juga mengetahui Bahkan sebagai orang tuanya, kami merasa prihatin dan berduka karena kami tidak tahu dia berada di mana Bagaimana sekarang Semwi datang-datang menuntut supaya kami menyerahkan putra kami itu? Kami sedang berduka, akan tetapi Semwi bahkan hendak menekan Sungguh sebuah perbuatan yang tidak layak dan tidak mulia sama sekali Omi Tohut, semoga Seng Buddha mengampuni kita sekalian pendekta muka Bopeng itu berseru Lantas dia pun tersenyum menyeringai Pangcu dapat saja membohongi orang lain Namun tidak mungkin membohongi dalai lama yang arif bijaksana dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi Menurut ramalan dan penglihatan tajam beliau, sekarang Sim Tong telah menjadi dewasa Selama ini anak itu diberi nama Pekon Siong, bukan? Dia sudah mempelajari ilmu-ilmu dan kini telah menjadi seorang pemuda dewasa yang perkasa Nah, kalau dia belum pulang ke sini, katakan saja di mana dia dan kami akan segera menjemputnya Pangcu Kami tidak tahu tiba-tiba saja Soewe Istri Pekong menjawab dengan suara mengandung isak Andai kata kami tahu sekalipun, tidak akan kami beritahukan kepada kalian, pendekta-pendekta keparat Sakit sekali rasa hati ibu yang dipisahkan dari puteranya ini Rasa sakit hati yang selama ini terus dipendam sekarang meledak setelah melihat betapa tiga orang pendekta lama itu mendesak Omi Tohut, Toa Nio, sungguh tidak baik memaki kami para pendekta Toa Nio akan dikutuk dan akan hidup dalam kesengsaraan, pendekta muka bopeng menegur Aku tak peduli wanita yang sudah marah itu membentak Selama ini aku sudah hidup sengsara karena dipisahkan dari puteraku oleh kalian pendekta-pendekta busuk Sekarang aku bahkan ingin membunuh kalian Berkata demikian, nyonya itu sudah bergerak maju menyerang si muka bopeng Suaminya kaget bukan main, akan tetapi sudah tak keburu menjegah Plak si muka bopeng menggerakkan tangan dan lengan bajunya yang panjang lebar itu menyambar Tubuh nyonya itu terhuyung ke belakang Ibu bopeng menubruk dan merangkul ibunya yang mukanya menjadi pucat Pipi kanan ibunya membiru dan darah mengalir dari mulutnya Ternyata ujung lengan baju itu menampar muka dan biarpun tidak mengakibatkan luka berbahaya Namun pipi wanita itu bengkak dan membiru